1. Kota Bawah Laut Herachleon di Mesir Herachleon adalah kota yang dulunya berada di pantai Mesir sekitar 2300 tahun yang lalu. Kota ini dulunya menjadi pelabuhan perdagangan penting, namun tenggelam ke dasar laut Mediterania akibat kombinasi faktor-faktor seperti gempa bumi, kenaikan permukaan laut, dan kondisi tanah berlumpur yang tidak stabil. Penemuan kota ini pada tahun 2000 mengejutkan dunia arkeologi, dengan puing-puing yang ditemukan terjaga dengan sangat baik di dasar laut. Patung besar para dewa, peruntuhan kuil, dan berbagai perhiasan emas ditemukan di situs ini, menunjukkan kemegahan peradaban yang pernah ada di sana. Herachleon dianggap sebagai salah satu penemuan bawah laut paling signifikan karena membantu mengungkap misteri perdagangan dan budaya Mesir kuno. 2. Piramide Yonaguni di Jepang Di lepas pantai pulau Yonaguni di Jepang, penyelam menemukan struktur berbatu besar yang dikenal sebagai Piramide Yonaguni. Struktur ini terlihat seperti tangga dan platform berunda yang terbuat dari batu besar, menyerupai piramida. Beberapa peneliti berpendapat bahwa struktur ini adalah peninggalan peradaban kuno yang tenggelam akibat kenaikan permukaan laut sekitar 10.000 tahun yang lalu. Namun, ada pula yang meyakini bahwa formasi ini terjadi secara alami. Hingga kini, belum ada kesepakatan pasti mengenai asal-usul piramida ini, tetapi keberadaannya telah memicu banyak teori tentang peradaban kuno di wilayah Asia Timur yang hilang. 3. Ruang aneh di bawah laut-laut Baltik Baltik Sea Anomali Pada tahun 2011, tim penyelam dari Sweden menemukan objek berbentuk melingkar di dasar laut Baltik. Objek ini memiliki bentuk seperti cakram dengan diameter sekitar 60 meter dan terlihat seperti benda buatan manusia atau bahkan UFO, objek terbang tak dikenal. Ciri-ciri objek ini, termasuk bentuknya yang sangat simetris, menimbulkan spekulasi bahwa mungkin objek tersebut adalah peninggalan peradaban kuno atau bahkan pesawat luar angkasa alien. Namun, beberapa ahli geologi menyatakan bahwa fenomena tersebut hanyalah formasi geologi yang terjadi secara alami. Meskipun belum ada jawaban pasti, penemuan ini tetap menjadi misteri yang menarik perhatian peneliti dan pemburu UFO di seluruh dunia. 4. Mesin Antikitera Pada tahun 1901, penyelam menemukan bangkai kapal kuno dekat pulau Antikitera, Yunani. Di dalam bangkai kapal tersebut, mereka menemukan alat mekanis aneh yang dikenal sebagai jmesin Antikitera. Setelah diteliti, alat ini ternyata adalah komputer analog kuno yang digunakan untuk meramalkan gerakan planet dan peristiwa astronomi lainnya. Mesin Antikitera diduga berasal dari abad ke-2 SM, menjadikannya salah satu perangkat teknologi tertua di dunia. Alat ini terdiri dari lebih dari 30 roda gigi kompleks yang dirangkai dengan sangat presisi, menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi yang luar biasa untuk zaman tersebut. Penemuan ini membuktikan bahwa peradaban kuno memiliki pengetahuan ilmiah yang jauh lebih maju daripada yang sebelumnya diperkirakan. 5 Sungai Hitam di Dalam Laut, Cenota Angelita di Meksiko Di dalam Gua Bawah Laut di Meksiko, penyelam menemukan fenomena aneh yang dikenal sebagai di Sungai Hitam di Dalam Laut. Di kedalaman tertentu, terdapat lapisan hidrogen sulfida yang mengalir seperti sungai, menciptakan ilusi sungai gelap yang mengalir di bawah air. Fenomena ini terjadi akibat pertemuan air asin dan air tawar yang menghasilkan lapisan gas hidrogen sulfida tebal, sehingga terlihat seperti sungai terpisah yang mengalir di bawah laut. Pemandangan ini menciptakan suasana yang menyeramkan dan memukau bagi para penyelam seakan-akan mereka berada di dunia lain. Fenomena ini adalah contoh luar biasa dari betapa kompleks dan misteriusnya lingkungan laut kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!